Berkofan! Tidak masalah, nanti saya nyanyi. Selamat datang semua, saya sangat-sangat semangat hari ini sebab ada guest sangat istimewa. Saya ingin menunjukkan dia, dan sebenarnya ini cara saya rasa pasal dia yang betul-betul dari hati. Saya nampak ini orang sangat berhubungi selama waktu itu. Saya menyukai orang ini, dan ada banyak perkara yang saya ingat. dari past, dari Nutrition Club, dan sejauhnya. Dan sejauhnya, dia berjaya, tapi dia terus berjaya. 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 dan sejauhnya, dia terus berjaya. Dan saya tidak mempunyai words untuk berjaya. Dan dia berjaya. Dan dia berjaya. Dan dia terus berjaya. and he just keep going and the reason that he is now so successful and success that he has today is really because he never give up and because he keep helping other people so without further ado I want to introduce a very good friend, amazing humble guy, please help me welcome, Millionaire team member, Jigoo Ali As-salamu alaykum itulah thank you Coach J for hosting this awesome event thank you Coach J and then thank you our president team Dries yang memperkenalkan dan menjemput saya Masya Allah Terbukti yang Dries beritahu tadilah saya faham-faham macam itulah dia cakap pasal Inggeris tadi saya ni belajar pun tak tinggi tak tinggi sangat Alhamdulillah tapi boleh faham lah apa Dries cakap tadi tu Dries cakap dia apa dia yang dia ingat tentang saya terima kasih Dries remember about me ok kita ada 3,200 orang Masya Allah ini 3,200 orang so kalau 3,200 orang ni semua diam mendengar apa yang saya nak berkongsi dalam 40 minit ni kan dan sambil boleh chatting chatting kalau anda nak bercakap sesuatu juga anda cuba cakap kat tempat chatting kan kat tempat chatting tu saya nak tengok 3,200 orang cuba cakap hi ke saya tengok sini ada beberapa orang dah dah cakap hi hi saya cikgu Ali walaupun anda terus je panggil saya cikgu sampai bila-bila sama jugalah macam ustaz orang panggil ustaz lah sampai bila-bila sebab ustaz dan cikgu sama je ni cikgu Ali Islam lah apa cikgu Alhamdulillah ok untuk yang belum mengenal saya saya tahu mungkin dalam ni kita kita sesama kita ni dah kenal lah kan mungkin dah masuk banyak kali dah disebut banyak kali nama saya kan apa mungkin daripada saya tak banyak tak banyak berkongsi tapi mungkin ustaz Nur Azman banyak berkongsi sana sini kan ada cikgu Ali cikgu Ali semua orang kenal cikgu Ali cuma orang tercari-cari mana satu cikgu Ali ni kan tadi saya ada jumpa saya punya apa saya punya koci tadi orang tanya saya lah cikgu Ali mengajak sekolah mana kata saya tak mengajak dah patutlah patutlah ambil panjang jadi cikgu ni cikgu lah cikgu betul kan jadi saya beritahu saya cikgu betul ada koci saya tu dia bawa kawan dia jadi dia orang dulu sembang-sembang-sembang-sembang kan tapi tapi dia yang tanya saya cikgu so Alhamdulillah saya memang cikgu untuk untuk memberi apa pengenalan lah ada yang tak kenal saya ada 15 orang kuat sikit suara baru tak kuat ok ok tak ok tak suara saya kena dekat sikit sebab saya punya saya pakai mikrofon webcam ok tak ok ya Alhamdulillah from Holland Masya Allah Tabarakullah ada yang daripada luar negara memang global kita malam ni seperti anda tahu kita apa kita kita mendengar cerita kan kita mendengar apa lifestyle dinner kita sama-samalah sambil dinner sambil minum shake yang makan yang goreng tu tutup video ok minum shake buka video ok Alhamdulillah jelas so from the heaven lain macam bunyi from the heaven syurga dunia Alhamdulillah from the heaven tempat berkumpulnya grup-grup yang nak mendaki menjadi presidenti saya ni tak pergi sana lagi ni kan sepatutnya saya berkumpul sekali sebab saya pun nak mendaki pergi ke presidenti kan very lain macam kan cuba jangan hantar gambar hari-hari dekat heaven tu ok Ustaz Nur Azman ketawalah ok Alhamdulillah from Kuala Kansar Perlis ada from Sabah from Holland Alhamdulillah ok saya nak kenalkan diri saya jugalah sebab kita 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 bertang aruf ni sampai lah ke ke liang lahat sampai lah kita matilah kita bertang aruf so saya nak bertang aruf sekali lagi berkenalan dengan anda dan nak berkenalan dengan saya saya orang panggil Cikgu Ali tapi nama saya Ali Karimi bin Dalan tak payah tak payah ingat tak apa yang nama penuh tu ingat Cikgu Ali je Ali Karimi bin Dalan asal daripada Perlis dan sekarang ni menetap di Perlis bekerja satu dunia Alhamdulillah bekerja satu dunia kan saya boleh jumpa saya punya partner saya Dries daripada Belgium kan saya boleh jumpa partner saya Coach Nur Azman tu nampak tu belakang dia bukit tu itu Hollywood tu kan daripada Hollywood Herbal Life Nutrition daripada California ok MashaAllah so sekarang ni saya bukan lagi sebagai guru seperti yang anda tahu saya bukanlah guru cuma saya menjadi course penuh masa dalam Perjalanan saya Alhamdulillah 12 tahun 11 tahun lah 2010 saya bermula saya masuk ke Club Nutrisi di Sabah that's what that's how I meet Jay and Rise malam ni saya nak bercerita pendek mengenai saya je so you all kalau nak bercerita mengenai diri you all journey you all make sure go to apa tag team cepat-cepat so boleh cerita boleh berkongsi supaya menjadi inspirasi kepada kepada orang lain dan saya juga sebenarnya belajar dengan yang lebih tinggi yang bawah pun saya belajar yang atas pun saya belajar semua saya ni iaitu kita setiasa ambil inspirasi daripada cerita orang so malam ni anda dengar cerita saya ni yang tak baik jauhkan yang 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 baik ambil ambil jadikan panduan jadikan apa-apalah jadikan panduan jadikan nasihat insyaAllah ok saya bermula di Club Nutrisi Jay Jay Chow salah seorang supervisor dia salah seorang supervisor dia saya masuk ke Club Nutrisi tu kan saya masuk ke Club Nutrisi tu sebab ada seorang coach ni duduk panggil-panggil daripada jauh tapi bukan Jay lah dia apa perempuan di kawan saya ni saya duduk memboncing motor sikal kawan saya duduk depan dia kata Ali ada orang duduk panggil kan ada orang duduk panggil-panggil daripada pintu Club Nutrisi tu saya kata aku lapar aku lapar saya dah tahu dah itu Club Herbalife tempat turun berat aku sensitif buat turun berat because saya seorang yang sangat saya share sikit apa dah bisa tengok pun tengok pilih lah kalau berapa pun tak ada masalah memberi inspirasi supaya anda nampak boleh nampak ini saya orang yang apa perasan diri circle of life dah lengkap ada mak ayah duit tak ada boleh minta mak boleh minta ayah walaupun dah kahwin kemudian boleh makan sesuka hati sonok nak makan itu makan ini macam-macam kemudian ada impian masa ni ada impian nak jadi seorang jurugambar jurugambar profesional so dengan peluang yang ada sebagai seorang guru peluang yang cerah di biar rakyat jadi saya buat laluan biar rakyat untuk jadi seorang jurugambar belajar jadi jurugambar jadi itulah saya seorang guru yang rasa dah lengkap dah lengkap sesuatu kesihatan tak pernah fikir sebab saya bersukan inilah saya Alhamdulillah saya turun lebih 40 kg inilah klub pertama saya adik klub pertama ini klub ni Jay pun mungkin masih ingat lagi perjalanan klub ni dan Alhamdulillah saya bersyukur sangat-sangat Allah susun perjalanan saya tu masuk ke klub nutrisi yang saya menolak awal-awal tu saya tak nak saya tak nak tapi kawan ni dia ada attraction dengan kurs tu duk panggil-panggil tak tahu lah saya pun tak ingat dah kurs tu pakai seluruh pendek ke seluruh panjang saya tak ingat tapi kawan saya tu dia berhenti dan masuk memang terkenal dalam hati saya habis aku masuk confirm confirm kena kena naik timbang kena naik timbang penimbang jadi bila naik penimbang semua ni dia dah bercerita-cerita Alhamdulillah saya ni gambar ni saya setuju ambil program saya setuju ambil program dan Alhamdulillah berkat cabaran apa yang saya melalui program saya tak kata saya seorang yang disiplin melalui program program turun berat badan seperti anda semua saya tak disiplin sama macam anda betul tak anda pun tak disiplin kan buat makan ikut program pun tak disiplin sangat sekejap kadang-kadang disiplin sebulan dua bulan dah dapat result lepas tu tak disiplin balik betul tak ke ada yang 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 daripada dah 12 tahun disiplin hari-hari iklan hari-hari ada saya nak jumpa dia minta alamat saya nak pergi rumah dia ok kalau tak ada so itulah proses saya dan Alhamdulillah 11 bulan saya turun lebih 60 kilo yang yang saya nak berkongsi dengan anda apa yang kita beberapa perubahan fasa perubahan yang berlaku dalam hidup saya bila saya memilih Herbalife saya tahu anda yang hadir malam ni semua Herbalife menggunakan produk Herbalife sama ada pengguna atau mula berminat dengan Herbalife ni yes anda mendengar kisah yang betul daripada orang yang betul insyaAllah saya seorang yang memang langsung tidak mahu kepada bisnes-bisnes yang seperti ni yang berunsur-unsur seperti ni dia dengar perkataan MLM ya you all know saya tolak first saya tolak first first saya tolak produk sebab MLM and then saya cuba masuk dalam produk fasa pertama saya adalah perubahan diri so you all siapa yang dah mengalami fasa pertama iaitu perubahan diri boleh tak tulis dekat check nombor 2 siapa yang dah melalui fasa pertama perubahan diri tulis Alhamdulillah ramai yang melalui proses perubahan diri it's not an easy journey dengar senang macam ustaz cakap memang ustaz cakap dia turun 1 kg 60 kali sebab itu nak memberi semangat kepada kita bahawa mudah nak turun berat ni memang actually mudah tapi anda berada dalam journey turun berat badan it's not an easy journey betul tak it's not an easy journey jadi kita dah faham fasa penurunan berat badan ni macam mana itu fasa pertama saya sehinggalah saya melihat saya masuk ke fasa kedua fasa kedua ini saya melihat satu benda saya mula mengkaji satu benda berdasarkan ayat daripada saya punya coach saya cerita coach saya sharing ayat ini famous ni ayat J masa tu saya pergi van J jaga counter mungkin waktu tu terbetulan dia jaga counter jaga counter jaga pintu jadi saya ingat saya dapat jemputan tu daripada coach saya dekat club lah dan saya masuk J yang jaga J ambil nama oh ini cikgu Ali yang datang sila sila saya ingatkan siapa lah ni yang jaga mungkin pekerja hotel pun yang jaga jaga counter ni bila saya masuk J naik ke pentas J naik ke pentas dan dia bercerita tentang kisah hidup dia dan ini ayat yang saya tertarik saya melihat ayat ni dia letak saya ingat lagi gambar dia duduk seorang atas bukit ke saya tak ingat lah tapi macam atas batu gambar seorang dan bina kisah hidup anda dalam kisah hidup orang lain waktu tu memang memberi saya satu attraction saya terus faham saya terus faham ayat ni kata bahawa fasa pertama banyak kita fokus kepada diri ke kan rupanya sebelum ni sebelum kenal untuk turun berat badan dengan berat aku banyak fokus pada diri aku je aku fokus pada diri aku je aku nak lepaskan hutang aku aku nak lepaskan janji aku boleh makan yang penting keluarga aku sihat selamat tapi tanpa sedar sebenarnya kita mempunyai purpose yang lagi besar dalam dalam dunia ni iaitu kita nak orang lain melalui proses perubahan dan ingat kita orang yang banyak memberi mara faham daripada kita we want to be seseorang dalam hidup seseorang tak nak kita ni nama kita ni orang kenal dalam hidup suami saya je suami saya je kenal orang lain tak kenal isteri saya je kenal saya orang lain tak kenal saya nak contoh nama Jay ada dalam hidup saya nama Jay ada dalam hidup saya Jay ada dalam doa saya walaupun kami berbeza negara berbeza agama berbeza ni tapi Jay ada dalam ni something special about him in my life so you orang ada coach tak ada coach tak ada yang jemput you orang masuk malam ni kan mesej cepat-cepat dengan coach cakap terima kasih terima kasih ok so ini Jay very powerful man wonderful ayat dia macam ustaz cakap ayat dia ringkas je tapi padu taklah sastrawan negara taklah sastrawan negara you know sastrawan negara ni macam orang yang pandai berbahasa dalam bahasa Melayu pakar bahasa so Jay punya bahasa dia memang powerful ok first decision siapa kat sini supervisor tekan satu siapa belum supervisor tekan dua saya nak cerita fasa saya yang kedua masuk bila saya decide untuk menjadi supervisor saya tak jadi supervisor saya tak faham apa saya tak jadi supervisor saya hanya faham mengenai diri saya bila saya turunkan berat sebelum saya jadi supervisor saya hanya faham it's about myself it's about myself until saya jadi supervisor dah jadi supervisor baru saya faham it's not only about myself bayangkan saya jadi supervisor saya beli barang banyak-banyak saya beli ni bagi cukupkan VP supervisor tu dan saya ingat saya boleh dapat duit bulan kedua saya jadi supervisor saya ingat saya boleh dapat duit and then I call Jay tanya Jay mana yang Herbala cakap supervisor ni boleh dapat duit kan saya tengok akaun tak ada duit pun jadi Jay pun inilah kata-kata Jay yang mengubah fasa hidup saya yang kedua dia kata-kata Jay kos saya yang mengubah fasa hidup saya yang kedua dia cakap you tak ada orang tak ada customer tak adalah tak ada customer tak adalah pendapatan mana ada orang beli produk cukupkan VP tahu-tahu nak dapat pendapatan kan saya waktu tu baru terbuka minda saya oh dah lah belah ni kita kena ada seseorang untuk kita dapat sesuatu dan orang tu kita nak buat apa kita nak jual dia produk ke kita nak ni kan saya nak tahu and then saya pergi ke next event saya pergi ke next event ini selepas menjadi supervisor bila saya start tahu oh saya jadi supervisor I need to share to people kan macam mana so I start to share yang kawan-kawan tanya start tanya adik-beradik yang pernah tanya and then saya decide untuk buka club nutrisi saya nak yang lebih massive and I want to do more massive and cold cold market orang yang saya tak kenal tapi I need team saya perlukan team saya tak ada team siapa tak ada team dalam ni mudah je cari team lain cari team lain saya cari team lain saya duduk ada kawan-kawan dekat membakut masa tu duduk sama-sama Jay pun ada kenal insyaAllah this is my first club nutrition saya buka dengan ada kawan-kawan yang lain bersama-sama so my decision sebagai supervisor jadilah di sini saya mudah je saya buka club nutrisi dan saya jemput jemput kawan-kawan jiran Ustaz Nur Azman saya tak jemput entahlah saya jemput ke tak Ustaz Nur Azman tak jemput jahat betul cikgu Ali Allah hantar diamond kita tu dalam bentuk yang berbeza nampak perjalanan tu walaupun first time saya tak jemput saya jemput orang yang saya berani jemput saya jemput orang yang saya berani jemput saya takut saya nak jemput Ustaz sebab saya faham saya seorang besar bila kita dijemput ini rasa macam so mungkin itulah dan Alhamdulillah kawan-kawan datang datang timbang balik tak ambil problem apa tapi Alhamdulillah inilah proses kedua saya dalam hidup iaitu melakukan cuba untuk ubah orang lain cuba untuk bantu orang lain melakukan perubahan sama macam saya what I feel apa yang saya rasa I want them to feel itu je simple kalau you all nak buat nak buat bisnes simple you just apa anda bantu orang make sure apa yang anda rasa orang lain juga rasai what you feel apa yang anda rasa tu make sure bagi orang juga rasai kalau anda rasa dapat RM40 daripada Herbalife make sure ada orang yang merasai dapat RM40 daripada daripada Herbalife so ini yang saya pastikan berlakulah bermulalah perubahan dalam hidup saya iaitu I make everyday decision sebelum ni tak ada decision setiap hari pun tak ada decision setiap hari sebab automatic saya jadi manusia automatic duduk dalam rat race orang pergi kerja kita pergi kerja punch card kita punch card masuk mengajar kita masuk mengajar masa mengajar saja yang best betul tak kat mana yang best pergi kerja dengan masa mengajar yang mana paling best masa mengajar saja yang best itu saya lah saya tak tahulah yang lain saya rasa macam saya ni diatur oleh satu satu sistem and then inilah saya mula mencari jalan keluar saya nampak dalam belah ni sonok sonok sebab orang berubah orang berterima kasih kita bagi input walaupun sama je macam macam mengajar ada budak yang tak masuk dalam bila kita mengajar tak masuk ada yang setahun belajar tak masuk-masuk lagi tak ada masalah yang penting kita ada jiwa seorang guru tu ini ini Ustaz Ustaz Nur Azman ok and then saya dah buat bisnes bayangkan saya dah buat bisnes I need to decide the third phase of my life iaitu belajar siapa sini umur dah 32 dah habis belajar ada tak yang dah habis belajar confirm semua dah habis belajar kebanyakannya orang yang dah habis belajar dia malas dah nak belajar saya orang yang malas dah nak belajar tapi saya jumpa satu tempat belajar yang berbeza daripada tempat lain iaitu event I go to my first extra baganza kita ada spectacular saya rasa tiket dah tutup ragu spectacular tiket dah off kita hanya ada spectacular and then extra baganza extra baganza so the first extra baganza ni yang jadi saya second third phase of my life saya pergi 2012 first time pergi Jay ajak pergi berkumpulan masa ni saya tak pergi berkumpulan sebab saya buat last minute decision I don't know lah Jay tahu ke tak kan tapi Jay dah tahu dah lah sebab apa Jay memang tanya cikgu pergi extra baganza tak pergi saya dah beli tiket extra baganza tapi tiket kapal tak beli lagi pasport dah ada tiket kapal tak beli lagi jadi pergi pergi nak menentukan nak pergi tu satu benda yang kadang-kadang keputusan yang kita lakukan tanpa kita fikir saya buat keputusan first saya pergi extra baganza ni adalah keputusan yang saya pergi tanpa saya fikir kesan ke apa ke saya tak fikir saya pergi je I want to see something bukan Jay cakap nanti kat extra baganza ada orang bagi 50 ribu ke balik tak takde pergi beli tiket kapal last minute sampai sana ada beberapa ratus so banyak lah proses dia dan inilah yang mengajar saya untuk jadi lebih kuat cabaran fasa ketiga iaitu kita mencabar kita first kali kita mencabar kita menghadapi cabaran untuk ubah diri turun berat kan kemudian kita menghadapi cabaran untuk berkongsi dengan orang itu second phase nak berkongsi dengan orang pun satu cabaran and then masuk ke cabaran kedua iaitu kita nak buka diri kita untuk menerima ilmu yang baru menerima ilmu nak datang nak datang event ni it's not an easy bukan senang you nak buat keputusan masuk walaupun hanya satu klik je betul tak tapi Allah dah pilih Tuhan dah pilih anda masuk mendengar ni so anda boleh tahu proses inilah proses saya sehinggalah saya buka hati untuk belajar bila saya buka hati untuk belajar saya masuk ke event pun saya buka walaupun tertutup nampak muka dah selebek dah bini jauh daripada bini bini tengah nak beranak dekat Sabah jadi muka macam itulah Alhamdulillah setahun selepas tu Allah bagi saya ke Gaktim tangga Gaktim 2013 and then masuklah fasa keempat banyak fasa hidup ni macam mana ni susahnya you all tak lalui fasa-fasa ni pun tanpa sedar you all akan duduk pada satu tempat yang tahu-tahu dah duduk kat kati hospital tahu-tahu dah apa macam-macam lah tahu-tahu mungkin kita dah apa takde nilai dalam hidup banyak orang dia sebab tu kita nak kita nak kena arahkan hidup kita ni perjalanan kita what I want to do tomorrow is arah yang mencabar diri arah yang mencabar diri kalau rasa tercabar untuk bangun awal bangun tahajud cabar diri untuk bangun awal bangun tahajud cabar diri I want to challenge myself tomorrow so this is my third phase and the most ni iaitu mengekalkan saya nak kekalkan nak kena turun berat nak kena nak kena share to people and then nak kena istiqamah mengajar dan belajar so saya fokus ketiga-tiga benda sentiasa fokus make sure everyone dapat capai impian mereka mudah je ustaz selalu sebut kalau kunci 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 bahagia ni adalah kita membahagiakan orang orang lain impian ni you all ada impian jangan ingat impian you all sorang penuhi impian orang lain you all akan dipenuhi you all punya you all punya impian penuhi impian orang lain dalam susah macam mana sekalipun penuhi impian orang lain fokus kepada impian it's not about your impian only tapi impian orang lain orang yang datang dia ada impian nak turun berat bantu dia kalau dia berkhayal bersedarkan dia tahu orang nak turun berat berkhayal ni macam mana siapa tahu orang nak turun berat tapi dia berkhayal berkhayal berhalusinasi saya nak turun 20 kilo sebulan itu halusinasi itu berkhayal itu orang yang berkhayal sedarkan dia anda tidak berkhayal nak kena turun 3 kg 4 kg sebulan 5 kg sebulan bantu itu sama juga dalam bisnes saya bantu rakan-rakan saya tim saya untuk tidak berkhayal saya nak bulani 50 ribu you all jangan berkhayal make sure lakukan dengan betul step-step dia itu cabaran dia so fokus kepada impian bantu bantu orang lain penuhi impian mereka masing-masing ada impian kita bantu mereka penuhi ini sabda Rasulullah manusia paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia so jadilah orang yang bermanfaat inilah proses saya iaitu proses belajar berkongsi belajar berkongsi saya pergi Manila belajar saya buka kelab balik ke Perlis saya buka kelab lagi kemudian saya belajar untuk mendekati orang yang badan-badan tough tak ada ilmu pasal gym pasal pasal fitness saya pergi ambil CJ Fitness and then saya mula berkongsi so adik Aiman ada ini yang perempuan yang perempuan cara perempuan kat Sheila pun ada senyum sikit kat Sheila ok Alhamdulillah yang perempuan cara perempuan yang lelaki cara lelaki macam-macam lah ada yang nak buat dekat rumah ada yang nak buat kelab ini impian tercapai ni salah seorang sahabat saya ni impian dia nak kerja kat rumah saya ingat lagi daripada 5 tahun lepas 6 tahun lepas 7 tahun lepas daripada inilah saya ada impian nak buat kerja kat rumah saya impian impian dia nak bekerja di rumah dan Alhamdulillah sekarang ni dia bekerja dari rumah memang totally bekerja dari rumah kita penuhi impian orang lain walaupun lah dengan ayat bagus tak good eh ustaz betul ustaz lah ustaz kata dia nak bekerja dari rumah bagus tak good itu cara salah satu cara untuk memenuhi impian orang lain iaitu apa saja yang orang nak kita make sure dia betul-betul boleh boleh dapat eh ok dan Alhamdulillah Allah bagi kejayaan kepada dia naik kepada millionaire team member dan sekarang ni team yang sangat besar TKO siapa tak kenal lah memang orang kenal TKO adakah TKO kat sini tulis nama TKO TKO kemudian nampak eh seorang yang apa seorang yang diamond dia akan cut diamond seorang diamond orang yang dia cantik peribadinya cantik lah eh sehingga boleh membawa kejayaan dia juga akan membawa seseorang ke arah kejayaan juga Cikgu Siti daripada Cikgu Siti online coaching luar biasa Alhamdulillah hari tu apa ni kan dapat 2-5 masya Allah tahniah ucap tahniah kepada Kak Siti dan Ustaz Nurazman kedua-duanya ni mempunyai fokus untuk ke kepresident team ok dan tunjuk kepada anda eh why why kita selesa ada why kita saya nak tunjuk first sebelum anda nak ni why anda kan ini yang saya selalu saya selalu make sure apa dalam impian saya ada benda ni kan banyak orang dia impi satu benda tau dia fokus satu benda nak kereta nak rumah nak hidup yang apa nak bebas kewangan dia tahu apa maksud bebas kewangan bebas kewangan bukan bermaksud bebas hutang bebas kewangan bukan bermaksud bebas hutang tapi kita bebas untuk memilih apa yang kita nak miliki menggunakan duit kan walaupun benda tu bayar ansur-ansur ke bayar 10 tahun ke bayar 1 tahun ke tak kisah so it's not about ni tapi kita berjaya untuk mengawal hutang kita ini saya punya ni 4 yang saya cuba balance kan yang pertama mental kemudian physical emotional spiritual yang ni memang selalu orang ajar EQ IQ sebab kita ada kita punya roda kehidupan kita kita tak nak roda kita berjalan macam tayar yang pancik yang ada lebam kita nak balance so we want to balance this life barulah kehidupan kita akan berjalan dengan baik dalam keadaan apa sekalipun you all kena make sure this one kekayaan kalau anda tengok dari segi fizikal kekayaan cukup untuk cukup enough siapa nak pakai Ferrari ada tak yang teringin nak pakai Ferrari saya tanya je ada tak teringin nak pakai Ferrari saya bagi tahu lah saya siap Ferrari ni dia lebih kurang 1.8 juta anggaran bulanan kalau pinjaman bank lebih kurang dalam 30 ribu sebulan 30 ribu sebulan maksud enough tu maksud enough wealth tu kekayaan Ferrari tu bukan bukti kekayaan it's not bukti kekayaan tapi kekayaan tu adalah kecukupan kita cukup untuk bayar Ferrari kita cukup untuk dan semua tu so bayangkan kalaulah kita cukup hanya memakai motosikal sahaja itu pun sudah memadai itu pun sudah memadai sebab sepanjang proses saya dalam Herbalife ni saya cuba untuk merasa cukup cuba untuk merasa cukup cukup Alhamdulillah dari segi kekayaan dari segi kewangan dari segi harta dari segi ni cuba untuk merasa cukup so make sure you have enough kemudian health kemudian relationship kita dengan keluarga dengan kawan-kawan dengan upline dengan sideline dengan downline relationship life partner dengan suami kita dengan isteri dengan isteri kita semua ni make sure kita dapat capai sekurang-kurangnya 80% tak 100% pun tak apa yang penting kita punya circle tu membulat hello semua kena ada relationship spiritual pula kita punya self-respect self-love connection kita hubungan kita dengan Tuhan dari segi mental contribution apa yang you bagi kepada kepada masyarakat kalau you rasa tertekan down cuba untuk bagi contribute sesuatu berkongsi sesuatu dengan orang supaya mental kita akan lebih lebih tenang ok insyaAllah this is my why saya nak cerita why saya supaya anda juga ada why anda saya tengok gambar ni banyak kali anda cuba tengok banyak kali ok ini saya 12 tahun yang lepas 2009 saya seorang guru yang rasa cukup apa yang ada walaupun kadang-kadang terlepas bayar itu ini kan tapi rasa cukup tapi inilah situasi saya yang merasa sihat inilah situasi saya because I don't open myself to challenge I don't open myself to challenge saya tak buka diri saya untuk cabar diri buat sesuatu yang yang baru dan Alhamdulillah Allah susun beginilah akhirnya so memang anak-anak lah yang menjadi why saya yang paling besar anak-anak kemudian impian saya apa yang saya tunjuk ni mungkin apa yang Allah bagi kepada saya Alhamdulillah saya bersyukur sangat-sangat dan melalui proses fasa demi fasa dalam hidup itu benda yang wajib kalau you all tak nak you all try duduk dalam kehidupan yang lain as long as you are human you akan melalui berjeni walaupun you tak memilih you tak memilih untuk jadi kaya you akan melalui jenis yang you pilih you tak memilih untuk jadi miskin you tak memilih untuk jadi sihat you tak memilih untuk ni pun tapi you akan melalui proses orang yang tak memilih untuk jadi sakit pun tiba-tiba terkejut datang sakit menimpa betul dan dia terpaksa berusaha untuk berubah jadi baik kita pilih dulu buat keputusan dulu dalam hidup dan Alhamdulillah saya ini antara impian saya saya rasa cukup cukup dan inilah apa yang Allah bagi isteri saya nak kereta yang selesa saya pernah bawa saya pernah duduk dalam situasi yang pakai kereta manual je takde aircon saya pernah tak tahulah orang lain ada cabaran masing-masing tapi cabaran saya saya pernah satu hari saya pergi ambil anak saya pergi ambil anak kat traffic light nak habis dah ok habis dah saya pergi ambil anak kemudian saya berhenti kat traffic light saya tengok kereta sebelah anak-anak dia duduk dalam aircon tengah main kereta sebelah kereta persona kemudian saya kereta potong saga takde aircon takde aircon anak kemudian hujan 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 terpaksa ni traffic light lambat lagi dan jadi berkabus budak-budak sebelah kereta sebelah dia orang ketawa tengok saya nampak macam dia orang ketawa tengok sebab anak-anak saya kena lak-lak saya nak kena lak cermih kan nak pergi nampak so I need to change saya kena berubah tapi tak tahu nak ubah apa masa tu kan nak ubah apa so saya cari yang roda tadi saya tengok kat mana yang saya perlu ubah ingat anda cari circle wheels of life you cari wheels of life kan you tengok kat mana yang kita boleh perbaiki apa yang kita boleh perbaiki lagi dan biarkan roda tu berpusing perubahan akan berlaku dalam hidup anda Alhamdulillah satu lagi masa ini banyak orang tak ada masa dan Alhamdulillah Allah bagi saya peluang masa so itulah impian saya InsyaAllah cerita saya sedikit supaya memberi inspirasi kepada anda mungkinlah mungkin anda tak dengar tak dengar sharing orang lain sharing saya saja takpe saya bagi cabaran kepada yang nak sharing make sure you are deserve to share dapatkan sesuatu kalau yang belum world team bagi dapat world team sebab you akan mula share you akan mula sharing cerita sangat sangat luar biasa bayangkan cerita hidup kita ni kita boleh ubah hidup orang lain cerita kisah hidup anda susah senang boleh ubah hidup orang lain bukan just ilmu tapi perjalanan hidup kita ni boleh ubah hidup orang lain so just hadapi sabaran setiap